Orang kan di kuliah sekarang misalnya ngajarin tuh outdated. Jadi yang diajarin di kampus itu semua teknologinya itu mundur. Jadi yang gue ajarin tuh yang real time, yang cepet itu apa. Gue cari pengajar terbaiknya. Bahkan gue juga ngambil profesor dari luar. Lo kerja ya, cari duit yang banyak. Punya income yang gede dari bisnis lo. Baru lo invest. Bahkan itu gue kontroversial. Karena gue ngajarin gini. Kalau lo ke financial advisor dok. Mereka kan ngajarin gini. Kok kamu nabung aja ya mulai 1 juta per bulan. Gak akan kaya lo. Kita masuk lebih dalam. Kopi 80 ribu. Ada apa dengan kopi 80 ribu? Ini menarik sebenarnya. Jadi kopi 80 ribu itu. Gue jadi penasaran nih. Kayak tadi kan gue bilang kan. Lo mentahkan sukses atau bener-bener penipu kan. 22 tahun. Sekaya apa sih Timotirona? Oke bro. Sudah sampai melakukan penelitian apa sih? Tentang pendidikan. Sebelum buat ini. Membuat konten edukasi. Sebenarnya penelitiannya. Gak ada penelitian yang gimana-gimana. Itu cuma basically common sense gue. Menurut gue cuma penyakit tesis tadi. Kalau gue bisa datang ke sebuah ujian. Dengan chat di IPD dan Google. Dan gue bisa lolos. Jadi sampah. Oke. Dan edukasi yang lo jual jadi kayak gimana tuh? Supaya bisa gak skem orang. Jadi gini. Kalau misalnya edukasi yang gue jual. Itu lebih praktikal untuk orang-orang. Contoh misalnya di kripto. Orang kan di kuliah sekarang. Misalnya ngajarin tuh outdated. Jadi yang diajarin di kampus. Itu semua teknologinya itu mundur. Yes. Jadi yang gue ajarin tuh yang real time. Yang cepet. Itu apa. Gue cari yang pengajar terbaiknya. Bahkan gue juga ngambil profesor dari luar. Gue ambil PhD dari luar-luar untuk ngajar di tempat gue. Gitu. Karena menurut gue itu ilmunya lebih dapet dan lebih cepet. Karena contoh. Ilmu di blockchain, web 3, kripto itu gak ada. Yang ngajar. Kampus atau Indonesia gak ada yang ngajar. Iya. Di tempat gue diajarin. Caranya programming solidity di dalam Ethereum tuh gak ada yang ngerti caranya. Tentang dosen apa itu? Apa itu? Aku juga gak ngerti. Nanti bilang judi gitu kan. Gak ngerti mereka. Jadi itu yang gue lakuin dok. Jadi gue memang pengen push adopsinya di Indonesia. Tapi takutnya justru kalau gue yang ngeliat ya. Takutnya itu yang scam. Kenapa? Buktinya mantan temen gue satu itu masuk penjara satu. Kenapa? Oh. Dari mana? Ika-Ika. Oh Ika. Beda dong. Beda. Apa bedanya? Beda. Apa bedanya? Binary option itu gue udah pernah bahas sebenernya. Dua tahun lalu. Ini juga kasih edukasi. Edukasi terus dapet member. Edukasinya beda dong. Diajarin ke member. Terus the real scam itu. Itu binary. Gue bisa langsung ngomong scam karena dia ada penjara. Itu binary option. Itu gue udah pernah bahas. Waktu itu gue dihujat tuh sama followersnya dia. Oh iya? Dihujat gue waktu itu. Gue pernah bikin di TikTok. Gue bilang. Ini gak bener. Masa lu tebak-tebakan. Kalau lu bener lu dapet 80% kalah 100% nya itu. Dan ada key nya lu mending main judi bola. Gue bilang. Kalau ini gak. Gue beda. Gue ngajarin orang tuh. Gue gak pernah percaya untuk. Begini ya dok ya. Di dunia. Apalagi di dunia investment. Gue percaya orang yang punya pemikiran long term. Kalau lu ngomong misalnya sama orang yang duitnya lebih banyak. Mereka kan mikirnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Gue tuh gak pernah ngajarin orang untuk. Oh ini cepet cari duit. Ayo kita cepet kaya. Sehari, dua hari. Gue gak pernah percaya. Tapi gimana cara lu investasi. Bahkan di saham pun gue ngajarin hal yang sama. Kita beli saham sama dengan kita beli perusahaan. Gue gak pernah ngajarin orang. Oh liatnya begini-begini. Angka ribet-ribet segala macem. Beli saham adalah kita beli perusahaan. Kita liat analisa. Perusahaan tuh adalah sebuah mesin uang gitu. Berapa cash yang dia akan jadinya sampe bisnisnya mati. Nah itu yang kita evaluasi. Jadi gue selalu punya long term mindset. Kita lah sebuah orang investor. Gue gak pernah ngajarin. Lu bisa kaya ya dari kripto? Gak bisa. Lu kerja ya. Cari duit yang banyak. Punya income yang gede dari bisnis lu. Baru lu investasi. Makanya itu gue kontroversial. Karena gue gak ngajarin gini. Kalau lu ke financial advisor dok. Mereka kan ngajarin gini. Kok kamu nabung aja ya mulai 1 juta per bulan. Gak akan kaya lu. Karena investasi itu perkalian. Lu punya uang 10 miliar dok. Lu taruh misalnya bitcoin awal tahun tuh 70%. Dapetnya 7 F. Sedangkan orang yang punya 10 juta dapetnya 7 juta. Skillnya sama tuh. Uangnya beda. Jadi gak ada orang yang kaya dari nabung ya? Dari nabung gak ada yang gak bisa kaya. Nabung penggal kaya itu salah ya? Salah. Lu harus gedein duitnya kalau punya invest di skill. Lu kayak misalnya dokter S3 boleh S2. Bikin klinik. Dapet cash flow baru investasi. Investasi. Itu yang bikin kaya. Tapi itu juga bisa bikin bangkut kalau salah. Kalau salah bisa bikin bangkut. Oke. Kalau sekarang yang paling enak nih investasi kemana? Kalau gue mungkin agak bias ya. Karena jadi gue tuh dulu sebenarnya di saham. Jadi gue. Kenapa gue bisnis jawabannya? Karena gue dulu baca buku baru Warren Buffett dari umur 14 tahun. Oke. Gue baca gimana caranya dia invest dari Coca-Cola sampai sekarang. Semuanya gue baca. Gue mungkin udah baca semua nol reportnya. Itu bikin gue waktu itu ke saham. Jadi gue pengen cari duit sebanyak-banyak ya dok. Makanya gue jualan sedotan. Jadi agen profit. Duitnya semua gue lempar ke saham. Saham bisa kaya? Saham ya. Kalau saham ada beberapa lah yang gue lihat bisa kaya. Cuman kalau pure dari saham susah. Gak semua orang bisa tapi bisa jawabannya. Nah dari situ 2020-2021 ada COVID kan. Gue ngeliat Federal Reserve dari Amerika itu ngeprint uang 40% USD yang beredar. Di situ gue mulai mikir. Kok saham naik ya? Ternyata. Jadi ada namanya M2 Money Supply dok. Itu uang yang beredar ya. Uang yang dicetak. Itu kalau lu lihat sama indeksnya Amerika sahamnya. Itu sejajar. 7-10% per tahun grownya. Berarti gue liat. Berarti uang yang dicetak ini masuknya ke saham semua. Berarti saham sebenarnya net 0. Karena real inflasinya adalah uang yang dicetakkan. Gue gak percaya dengan angka inflasi yang ada sekarang. Karena kalau lu liat tadi pendidikan 15% di Indonesia. Itu inflasinya 7-10% gue liatnya. Money Supply-nya grow 7-10%. Nah gue kebakaran jenggot untuk nyari aset apa yang harus gue punya dok. Karena kalau dicetakkan 40% pas COVID itu berarti 25% year on year. Dalam 3 tahun uang gue sisa berapa? 30%? 20%? Gue kebakaran jenggot. Dok, karena gue punya bisnis yang ngaselin cash flow. Ini cashnya mau gue apain? Nah misalnya dokter nih punya perusahaan. Cashnya mau diapain? Bagi dividen? Bisa. Akusisi perusahaan lain? Kemana? Nah gue cari semua alternatif yang ada di dunia ini dok. Gue cari commercial real estate yang bisa gue chip in. Gue cari bahkan mau restoran F&B. Gue cari fine arts. Gue cari gold. Gue cari silver. Semua komunitas oil. Itu gue cari semuanya. Jawabannya gak ada yang gue ketemu yang bisa ngalahin itu. Cuma satu. Bitcoin. Di situ gue mikir. Oke. Tapi bukannya lagi turun ya? Itu dari awal tahun ini naik 70%. Sampai 15 ribu sekarang udah 30 ribu lagi. Eh ngomong-ngomong kalau misalnya kita taruh duit di bank. Bank itu masuk ke saham ya? Nah bank itu kan sebenernya gini. Dokter pinjamin kasih uang ke gue nih. Semua uang dokter misalnya taruh bank. Semua orang kan gini ya. Semua orang kan taruh duit di bank ya. Supaya ini edukasi juga untuk kalian ya. Bank itu gak nyimpen duit kita. Ini duit kalian ada disini semuanya. Dia tuh cuma pegang 10% ini doang. 10% itu namanya fractional reserve banking. Ya 10% doang. 90% ini diputer. Diputer. Dan dia berharap yang ngambil duit cuma 10%. Karena ngambil duit lebih dari 10%. That's why ada yang bankrut bank ya. Ini gue waktu itu bilang. Tahun lalu gue bikin tiktok. Di deal sama tiktok videonya harusnya ada itu. Jadi gue bilang kredit swiss akan bankrut tahun ini. Itu gue diketawain sama semua orang dulu. Di financial market orang bilang ketawa. Oh gak mungkin gak mungkin. Bankrut kan sekarang kredit swiss. Itu bank terbesar loh. Kredit swiss. Bankrut. Kenapa bisa gitu? Karena tadi yang dokter bilang bentar. Jadi dia gak punya semua uangnya. 90% Dia tau dimana? Saham? Enggak. Bukan. Kalau saham itu terlalu resiko. Tapi biasanya dia taruh di obligasi. Obligasi yang ini kebetulan. Banyak yang taruh obligasi jangka panjang. Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah dan ada yang korporat beberapa. Jadi what happen? Pas kemarin. Jadi federal reserve naikin yang namanya interest rate. Suku bunga. Suku bunga naik. Simpel gini buat orang om. Suku bunga naik. Obligasi mampus. Kayak kalau kita lihat kayak indeks dari Vanguard. Itu bonfart itu hancur. 2020. Jadi begitu orang ngebankeran. Orang ngenarik duitnya. Dia harus mark to market. Dia realize lossnya. Jadi obligasi itu rugi. Oh. Yang 90%nya dia rugi. Begitu orang semua ramai-ramai. Kan sekarang ada Twitter tuh. Dari Twitter orang ngebankeran. Gara-gara Silicon Valley Bank orang ngebankeran namanya. Dia ngambil. Begitu di bankeran apa yang terjadi. Dia harus realize nih mark to market lossnya. Dia gak bisa tutup. Collapse. Oh itu alasannya ya. Tapi gak semuanya ditaruh ke saham. Ada yang ke saham. Ada yang ke obligasi. Banyak kan obligasi. Kalau bank tuh banyak obligasi. Karena harus aman dong. Tapi kebetulan. Karena Federal Reserve Interesternya tinggi. Obligasi jelek. Oke. Tapi ini jarang terjadi sebenarnya. Oke. Kita selesaikan dulu yang masalah sekolah deh. Jadi menurut lu sekolah yang bagus kayak gimana? Kalau lu berani komplain itu scam. Iya. Jelek. Lu harus berani gomong dong. Kasih pendapat dong. Perbaikin bagaimana. Gue pengen sekolah. Yang ngajar kita critical thinking. Dan kreativitas. Iya. Jadi gak cuman ngajarin orang tuh. Hal-hal trivia. Bantu orang tuh mikir. Kita case study yuk. Kita bantu mikir. Kenapa sih ini begini. Jadi jangan cuman disogokin A. Terus percaya. Nah yang mungkin bisa bikin gue kayak sekarang adalah. Gue kalau dikasih tau A. Gue tuh gak gampang percaya dong. Contohnya. Dari dulu gue pas sekolah nih. Gue dulu inget banget. Gue pernah disuruh bikin poster global warming. Tahun 2012-2013. Masih kecil banget gue. Tentang Miami. Dibilang Miami Beach itu bakal tergelam. Mana? Biliner masih banyak tuh. Beli rumah sih tuh. Bank masih kasih KPR tuh. Busit kan? Nah itu gue selalu challenge tuh pemikiran. Jadi gue punya second level thinking. Semuanya dikasih ke gue. Gue challenge terus. Oh bener gak sih? Oh misalnya. Kita harus nabung duit di deposito. Oh bener gak sih? Deposito tuh 4% kena pajak lagi. Bener gak sih? Bisa jadi kaya gak? Kenapa gak di money market? Kenapa gak di tempat lain? Karena kagak ngerti. Challenge terus. Jadi punya pengajarin anak-anak untuk bisa challenge. Pemikiran dikasih. Jangan dibilang oh ini begini. Ya begini ya jawabannya. Oke. Harus punya critical thinking untuk challenge konsensus itu. Berat ini. Berat. Tapi lo mau sekolah lagi gak? Mungkin ya. Mungkin suatu saat nanti. Tapi bukan di Indonesia yang pasti. Lo nonton VT gue gak? Yang mana? Yang TikTok. Belum dok. Belum. Belum. Belum nonton gue. Gue cuma ada satu sih gue bilang. Bokap nyoket gue itu orang miskin. Iya. Kita minum dulu. Bokap nyoket gue itu orang miskin. Bapak-bapak gue itu dulu tinggal di rumah susun. Kasta paling miskin lah. Di kota Palembang pada waktu itu. Jadi rumah susun itu kayak di bawah jembatan. Tapi yang rumah bertingkat ya. Tingkat E5 gak ada lift. Itu apartemen yang gak ada lift. Terus kita ada di belakang. Terus paling atas juga kayak gitu. Jadi miskin banget. Kuliah itu aja rumah gue masih gubuk kayu. Masih gubuk kayu. Gue gak punya rumah, gue gak punya mobil, rumah kontak. Setiap kali ngontrak pun juga kita harus pinjem kanan-kiri tetangga. Pinjem keluarga juga. Tapi satu-satunya keluarga gue yang bisa berubah jadi seperti sekarang adalah orang tua gue percaya akan pendidikan. Jadi semuanya gue dikasih yang terbaik. SD terbaik, SMP terbaik, SMA terbaik. Bahkan kuliah gue mau UI. Tapi UI papa gue yang takut gak sanggup. Jadi gue di unsri pada waktu itu. Artinya gue semua dikasih yang terbaik. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Kalau orang bilang gue sukses, menurut gue orang tua gue yang sukses. Bisa mendidik gue bisa jadi seperti sekarang. Gue belum tentu sukses. Karena gue belum tahu bisa didik anak gue seperti sekarang atau enggak. Tapi yang bisa merubah kehidupan orang tua gue dari miskin seumur hidup mungkin bisa jadi seperti sekarang. Itu adalah pendidikan. Dokter punya kakak, punya adik? Adik. Apakah sesukses dokter sekarang? Cukup sukses. Adikku sekarang yang pegang Athena Group. Dia yang pegang semua Athena Group. Dia kok sudah mundur dari manajemen. Dia yang pegangnya. Dia bosnya sekarang. Bos utamanya dia. Tapi ini dokter Richard yang bikin kan semuanya. Nah itu juga sama. Jadi kan orang banyak bilang. Oh kalau lu kan berarti Cici sama adik lu bisa sama dong? Kalau pendidikannya sama kayak lu. Enggak. Menurut saya itu enggak ada. Bukan hubungan antara gimana. Karena menurut saya juga Cici saya dikasih edukasinya sama. Adik saya juga dikasih edukasinya sama. Tapi apakah nanti akan bikin perusahaan yang sama? Belum betul kan jawabannya. Itu tergantung pada pribadinya dok. Betul. Itu sangat tergantung pada pribadinya. Betul. Bukan pada pendidikannya menurut saya. Enggak juga pendidikan lah. Betul. Memang tergantung pada pribadinya. Memang ada keluarga gue juga bilang. Ini anak lu aja yang spesial ke bokap gue. Tapi menurutku yang bisa ngerubah ini adalah salah satu ya. Metode pendidikan. Andai kata dulu orang tua gue enggak fokus ke pendidikan. Tapi enggak jadi kayak gue sekarang. Karena ini gue punya pandangan yang mungkin kontroversial lagi. Saya percaya pebisnis itu enggak bisa dibuild. Tapi memang dilahirkan. Itu either lu. Kalau jadi pebisnis dok. Gua jujur aja ya. Itu butuh sesuatu ngesengklek di kepalanya. Butuh gila dok. Butuh gila ya. Butuh berani gila. Orang banyak bilang. Makanya kadang lu bilang akademisi bakal beda kan. Kenapa dia ada jadi dosen bisnis. Sekarang dia enggak bisa bikin bisnis. Karena bikin bisnis itu butuh orang yang gila dok. Kreatif. Berani enggak lu karyawan hire segini. Pas lu enggak tahu besok bakal nutup apa enggak ada revenue-nya. Oke oke oke. Gue suka gaya lu deh. Berani enggak? Orang banyak bilang bikin bisnis gampang. Cobain. Pas lu punya 130 karyawan. Udah tipisnya marginnya. Orang ngitung-ngitung lagi bilang. Cobain. Gue suka gaya lu. Kita masuk lebih dalam. Kopi 80 ribu. Ada apa dengan kopi 80 ribu? Ini menarik sebenarnya. Jadi kopi 80 ribu itu. Bisnis 80 ribu ya. Itu mungkin orang marah karena harganya kali ya. Harganya itu gue dapet sebenarnya di apartemen gue di bawah. Itu tuh ada tempat kopi. Gue tuh selalu pesen V60 Japanese Drip. Itu memang harganya 88 ribu sebenarnya. Jadi gue ngomong 80 ribu itu karena gue. Di otak gue kopi itu 80 ribu harganya. Gitu. Jadi. Ini soal mindset bro. Gue tuh sebenarnya bikin ada beberapa konten yang seharusnya viral. Tapi yang paling viral justru kopi. Jadi ini gue konsepin dari Januari sebetulnya. Bahkan yang kopi pertama. Akun yang di repost sama. Buat pertama repost siapa ya? Reza Arap kalau gak salah. Itu akun editor gue. Itu akun editor gue yang motong. Gue yang kasih ide untuk bikin viral. Berarti lu memviralkan diri ya. Kurang lebih gitu. Tapi kalau gak disambut orang gak menarik juga gak viral juga. Gak menarik betul. Gak gampang bikin kayak gitu kan sebenernya. Jadi ya kalau kopi itu sebenarnya. Maksud gue tuh manifestasi gini dok. Gue dari gak punya duit dulu. Gue tuh suka banget. Kan gue waktu dulu pas SMA. Mobil impian gue tuh Audi. Gue suka dateng ke dealernya. Gue suka ngeliat-ngeliat doang dok. Padahal gak punya duit. Gue sering. Gue bayangin kan gue waktu itu naik mobil pertama yang gue beli. Pake duit sendiri tuh Ford Fiesta warna merah. Pas gue naik Ford Fiesta itu gue selalu bayangin ini Ford Mustang. Emang agak gila. Gue bayangin tuh yang logonya biru itu tuh logo kuda poni. Dari dulu. Dari gue naik Vario gue udah bayangin. Gimana kalau kuncinya ini jadi kunci McLaren. Walaupun gue gak punya duitnya. Itu merangsang lo jadi lebih sepengar. Ini gue dapet dari Donald Trump sebenernya. Jadi Donald Trump pernah ngomong hal yang sama. Jadi kalau kalian bisa cari Donald Trump tentang first class. Dia bilang dia punya temen yang miskin. Dia bahkan ngomong gitu. Punya temen yang menurut dia miskin. Tapi ini orang tuh selalu naiknya first class temennya. Katanya temennya tuh buat otaknya dia. Dia mau jadi the best di otaknya dia. Itu bukan. Itu belagu. Tapi. Bener-bener. Itu banyak orang kayak gitu belagu. Bener. Tapi Donald Trump tuh bilang gini. Dia ini temennya. Akhirnya jadi super 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 sukses. Padahal waktu itu dulu gak punya duit. Dia selalu naik first class. Bener belagu. Dia bilang dia mau percaya bahwa dia adalah the best. Nah kalau gue ngomong kayak gitu di Indo itu dimakinya habis itu. Gak punya duit aja ke first class. Karena gue cuman bilangnya sebenernya sama. Itu apapun konteksnya itu copy mau copy mau. Pesawat sama konteksnya. Adalah lu put yourself in a mindset dimana lu tuh jadi yang terbaik gitu. Ibaratnya lu bohongin diri lu sendiri. Kalau antara dua sih. Kalau gak jadi terbaik jadi penipu. Jadi penipu. Gue juga dulu bahkan sampe sekarang dong. Ini gue lakukan sampe sekarang. Oh iya. Gue gak punya duit. Padahal gue ngetes dulu nih. Jangan-jangan terbaik atau lu nipu nih. Boleh-boleh. Ini sebenarnya kan simpelnya sama kayak kita diajarin dulu kan. Ditulis pengennya kita apa. Taruh di dompet atau taruh di depan pintu. Orang banyak kayak gak percaya loh. Gue lakuin itu loh dong. Itu bagus loh. Gue ada buku. Gue bilang gue mau kelarin 2030. Itu bagus loh. Kayak lu bilang. Ada itu. Mau punya satu triliun cash. Kayak gitu. Lu bilang gitu. Itu bagus loh. Itu kan jadi. Eh gue sudah umumin lagi. Iya bener-bener. Nah itu betul. Kalau gak dapat gue malu. Makanya gue umuminnya lama 20 tahun. Soal 20 pasti dapet soalnya. Itu bagus. Itu kan merangsang kita terus. Dan kita jadi ada tujuan. Itu bagus. Dari dulu kan. Cuma kalau sampe disitu gue setuju. Kalau misalnya kayak tadi. Sudah miskin deh. First class kayak gitu. Tentunya gue bilang. Melihat belakang. Itu Donald Trump. Dan akhirnya jadi nipu. Enggak tapi dia jadi kaya banget. Akhirnya orangnya super sukses. Antara dua kan. Kalau gak sukses banget. Jadi nipu. Iya bener. Banyak yang kayak gitu bro. Cewek-cewek misalnya. Handphone. Kayak gini kan. Biar keliatan kaya. Akhirnya apa? Jual diri. Jual diri. Demi apa? Untuk nutupin. Nutupin kebutan hidup. Gaya hidup ya bener. Iya kan? Jadi kan. Dua mata pedang lah ya. Betul. Dua mata pedang. Itu maksud gue. Manifestasi sebenernya. Oh supaya pengen ini. Pengen. Kalau lu ngerasa jadi. Ini mungkin banyak yang gak setuju ya. Gak masalah gitu. Tapi ini hal yang gue lakuin. Sampai detik ini. Contoh. Kalau misalnya gue kayak. Gue tuh gak mampu beli. Misalnya apartemen 55 miliar gitu. Gue beli. Tapi gue dateng. Buat liat aja dulu gitu. Oh liat aja dulu. Liat aja dulu. Tapi jangan kredit ya. Iya jangan. Kalau mau kredit. Gue pikir. Enak ya kalau misalnya punya kayak gini. Apartemen 55 miliar. Apa gue dateng misalnya ke rumah mentor gue. Yang satu triliun gitu rumahnya. Wah gila. Ada ya punya gini garasi kayak gini. Ferrari sampai sebanyak ini tuh ada ya di Indonesia ya. Di menteng view-nya monas gitu. Jadi penyemangat ya. Gue jadi semangat ya. Paling gitu. Jadi pengen rasanya ini gitu. Tergantung tipe orangnya juga. Tergantung tipe orangnya. Buktinya karyawan hotel. Setiap hari ya. Ngatuhin lu aja minum kopi. 80 ribu kan gak kaya-kaya. Bener. Itu sebenernya konteksnya bisa apapun. Gak harus kopi. Tapi maksudnya itu manifesting. Apa yang lu pengen di hidup lu. Karena gue percaya kalau lu fokus di satu tujuan. Lu kerja super keras. Lu disiplin. Lu pasti dapet apa yang lu mau. Oke. Lu bisa band universe kalau you're will. Karena gue dulu kalau lu bilang. Gue bisa kayak sekarang umur 22. Misalnya gue umur 19 aja. Gue bakal bilang orang gila. Gue gak percaya pasti. Cuma itu belief yang gue bener-bener pegang. Kayak misalnya 1 triliun gue bener-bener percaya bisa dapet. Gue jadi penasaran nih. Kayak tadi kan gue bilang kan. Lu mentahkan sukses atau bener-bener penipu kan. 22 tahun. Sekaya apa sih Timothy Ronald? Miskin lah dok. Dibanding klinik Athena sama miskin lah dok. Lu jangan ngomong gue. Gue pertanyaannya ke lu. Miskin lah dok. Miskin. Karena dokter bisa. Kalau gue yakin dokter tuh orangnya udah sering ketemu orang-orang sukses. Yang jauh-jauh lebih sukses. Bahkan dibanding dokter. Udah tau lah kira-kira kalau orang tuh berapa. Bisa dapet gambaran kan. Kayak gue bisa dapet gambaran gitu. Apa aja lu punya lah. Apa? Apa aja yang lu punya deh. Gak banyak barang. Gue gak punya properti. Gue cuman sukanya mobil. Hobi gue cuman mobil. Oh mobil. Apartemen ya ada sebutinnya. Apartemen adalah. Gimana apartemen? Dia Alam Sutra. Dia Alam Sutra. Berapa? 3, 4 murah. 3, 4 M. 3, 4 Trillion atau 3, 4 M? 3, 4 M lah murah-murah. 3, 4 M. Oke apartemen sendiri? Apartemen sendiri. Lunas? Lunas. Oke. Mobil McLaren? Ada McLaren. Tipe apa nih? MP4 Toxie. Itu gue memang suka banget dari dulu. Klasik soalnya. Berapaan itu? Itu gue beli di Evans Motor berapa ya? 3, 6. 3, 6. 3, 6. Oke. Lain lagi apa lagi? Gue ada Mustang tapi gue kebetulan baru jual. Maksudnya gue baru jual. Kenapa jual? Mau ganti yang baru? Bukan ganti yang baru sih. Waktu itu kurang. Gue kurang suka yang berisik banget soalnya. Kenal potenya. Jadi gue tiap kali starter tuh. Kalau bawa ke kantor orang gak enak. Bunyi soalnya. Oke. Jadi apalagi mobilnya? Itu aja McLaren aja. McLaren. Operasional sehari-hari. Operasional gue pake ini Hyundai. Hyundai kereta. Hyundai biasa. Apalagi? Jam tangan, jam tangan. Oh ini murah. Ini 2 ton. 2 ton summer ini udah murah. Berapa untuk gue gak nganti jam tangan? Oh dokter kan banyak itu. Gue tau. Eh banyak dokter. Ada apa itu? Itu yang tau. Berapaan? Ini berapa ya? 2023, 240, 250. Berapa tahun bisa punya ini semuanya? Maksudnya berapa tahun gimana nih? Kalau Rolex udah lama gue punya. Maksudnya kayak gini kan. Dari umur 19 kan? 19 gue udah beli. 18, lu 0 kan? 18 dulu. Gak gak, 0 lah. Gue usaha tuh dari 15 tahun dok. Oh 15 tahun. 14-19 tahun gue udah usaha. Udah lama gue bisnis. Dari 15 tahun lu? 15. 0-nya 15 tahun. Tapi tadi kan waktu kuliah umur 19 tahun itu kan bayar 22 juta itu masih sungkan lah. Sungkan. Mampu sih sebenernya. Cuman gue sungkan. Gue malas aja bayar. Artinya duit lu ada berapa? Hatusan? Puluhan? 19. Satu miliar adalah. Sudah miliar lu? 20? Pelit amat lu? Memang pelit banget. Bangki lu. Soalnya gue terobstisi buat invest dok. Gue percaya dalam opportunity cost. Kalau lu punya miliar kan. Masa 20 juta lu pelit sih gimana? Gue emang gak mau. Gue emang gak mau kuliah. Itu lu memang pelit? Kesehariannya? Untuk kuliah? Oh gak. Gue gak pelit orangnya. Gue salah sekali. Gue gak pelit. Tapi untuk kuliah gue pasti pelit. Karena gue gak rasa gak ada manfaatnya. Oh karena lu gak rasa gak ada manfaatnya. Enggak ini gue jujur deh. Gue waktu mikir 22 juta. Mending gue pakai buat minum. Atau ngapain? Ngapain gue bare sini. Oke. Jadi 19 lu sudah punya. Lu emang lah ya? Iya. Eman ya. Oke. Berarti 15 sekarang 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Lu percaya gak ada yang 2 tahun bisa kaya? 2. Lu jangan ketawa. 2. 2 tahun. Nah orang tuh selalu. Kira gue. Lu bapaknya kaya lu umur 20 tahun. Mereka gak tau. Gue tuh 14 tahun tuh udah. Lu jualnya sedotan gue. Beliau ini broken home. Lama gue lama. Dan berusaha membiayai hidupnya sendiri. Bahkan nyokap gue yang tanya. Rumahnya siapa yang bayarin semua gue yang bayarin semua. Oke. Jadi kayak. Enggak. 2 tahun dong. Gue suka gak gaya kayak lu. Kalau gue jujur. Gue jujur gue gak percaya yang bisa langsung. Berapa dulu kayaknya. Kalau mau 5 miliar 10 miliar gue mungkin percaya. Oke. Berapa dulu berapa nih? 2 tahun berapa nih kira-kira. 2 tahun. Kasih gambaran. 2 tahun 5 miliar masih oke. Kayaknya possible sih. Posible. Di atas 10 miliar? 2 tahun. Berapa 2 tahun mulainya nih? 2 tahun. 10 miliar? Kok berat sih dok ya? Berat ya? Kecuali-kecuali lu dapet jackpot. Kayak misalnya lu beli saham apa jackpot. Karena gue personal gue tau. Temen gue yang uangnya mulai 50 juta. 10 tahun tuh bisa sampe 300 miliar tuh ada. Gue tau. Tapi harus punya modal dulu lah. Iya. Tapi kalau misalnya 2 tahun. 0 nih 2 tahun. Bisnisnya apa dulu nih? Gue tau dulu soalnya bisnisnya. Takutnya bisnisnya misalnya memang. Gue kagak-kagak sebut lagi. Ada yang gelap. Bisnisnya middleman. Udah lah kita skip aja lah. Tapi menurut lu gak mungkin lah ya. Agak berat ya. Berat. Bisa tapi agak berat ya. Bisa tapi berat. Tapi balik lagi. Perlu gue perlu lihat bisnis siapa. Oh oke. Oke oke. Bo. Kaya itu apa sih? Kaya? Kaya itu berapa sih baru kita bisa ngomong kaya? Karena kalau ini kan ada standarnya dok. Kan kalau di bank jelas. Ada HNWI, ada UNHWI. Apa-apa nih. Gue setuju nih. Standarnya apa nih kaya? Korang selalu bilang kan kaya itu subjektif mana. Orang ada standarnya. Di bank tuh lu ditandain kan. HNWI nih. High network individual. Liquid asset dari 1 juta dolar tuh ada. Oh iya iya. UNHWI ada. Bener juga ya. Ultra high network. Jadi orang bilang kalau kaya berapa kaya? Sekartu aja ada standarnya. Kaya itu ada standarnya. Silver, gold. Bener. Standarnya ya. Lu tuh di labelin sama bank. Berapa orang yang kita bisa sebut kaya? Kalau ngomong kaya buat gue tuh WNHWI ya. Ultra high network. Itu aset liquid ya. Bukan valuasi ya. Karena valuasi kertas itu bullshit menurut gue. Lu mau bahkan IPO di bursa. Apa penakselerasi pengembangan. Itu bullshit lah. Apa jadi? Gak maksudnya liquid cash. Liquid cash. Bukan liquid cash. Liquid investment. Liquid investment. Yang bisa dicari ini cepat. Jadi bukan dalam bentuk property. Kalau gue jual semuanya ada sini. Besok bisa gitu. Ada berapa? Berapa yang bisa kita ngomong? Itu 30 juta dolar. Jadi sekitar 500 miliar. 500 miliar. Kalau kita ngomong itu kaya. Kalau menurut gue? Iya. Kalau lu sudah kaya? Belum. Jauh. Pasti jauh. Itu 7 tahun lagi lah. 7 tahun, 8 tahun lah. Oke. Belum. Kalau WNHW itu belum. Dia 7 tahun, 8 tahun. Kayak gimana orang ceritanya 2 tahun bisa kaya. WNHW. Itu gue gak tau ya. Lomongin jauh. Cuman kalau 2 tahun sih susah lah. WNHW ini ada sana. 500 miliar aset. Liquid. 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 Kaya. Kaya. Itu ada acuannya lah ya. Ada acuannya. Dari bank ya. Dari bank. Kalau HNW itu tuh 15 miliar. Liquid. Kalau 15 miliar. Itu lu udah masuk high network individual. 15 miliar itu apa nih? Liquid. Berarti liquid itu kita sudah. Lu boleh saham, boleh saham di perusahaan lu. Kita sudah dilabelin pre-kaya. Iya. Karena gini. Kalau lu mau invest di venture capital. Atau di private equity hedge fund. Itu gak bisa sembarang masuk invest. Lu kan harus accredited investor. Dia harus liat lu HNW. Gak bisa sembarang. Kan lu masuk di venture capital. Kalian kalau di bank-bank yang tinggi-tinggi banget. Kayaknya temennya ya. Lu nih. Wah mampu nih. Kayak beneran nih. Ini gak mampu nih. Karena kan orang banyak bilang. Oh artanya berapa? Satu triliun. Iya. Tapi kan itu valuasi perusahaan. Coba lu cek lu. Bahkan gue tuh. Ada label kaya gak? Itu ada labelnya dok. Oh iya iya iya. Ternyata. Dan jumlahnya gak banyak loh. Di Indo. Iya iya iya. Di Indo gue liat. HNW itu seribu seratus. Kalau tahu. Jadi kalau orang bilang orang kaya itu banyak. Kata siapa? Seribu seratus orang. Seribu seratus. Tapi naiknya cepat ya. Terakhir tuh boleh tuh 600. Jadi udah seribu seratus. Kalau yang HNW itu ada tujuh belasan ribu. Sampai dua puluh ribu lah. Oke 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 oke. Dan lu berarti masuk kategori apa nih? Gue miskin gak masuk kategori. Dok? Ah. Lu ngomong miskin. Punya McLaren bilang miskin. Susah bilang apa tuh. Gue cukup lah dok. Gue mau tanya gini deh. Lu punya McLaren kan. Tiga. Tiga apa? Tiga sepuluh miliar. Tiga koma enam miliar. Tiga koma enam miliar. Kita dapet. Kita harus punya duit berapa sih? Baru boleh beli mobil. Tiga koma lima miliar. Kan yang dok tersebut. Itu duitnya berapa? Bilih California dua miliar juga ada. Enggak. Suka-suka orang gak dok? Enggak kayak gini. Ini menurut lu. Menurut lu. Bukan suka-suka orang. Kalau duit gue ditabungan tiga setengah miliar. Ya gue mampu dong beli. Mampu beli. Tapi pertanyaannya kita mau kasih edukasi ke masyarakat juga nih. Iya bener. Punya duit berapa sih kita ditabungan baru beli tiga setengah miliar mobil. Contoh kecil ya. Ini nyambung ke kopi 80 ribu juga nih. Dia maksain 80 ribu kopi 80 ribu. Gaji 4 juta, 5 juta. Beli iPhone 14. Promek lagi. Nah kalau ini gue punya pandangan beda dok. Kalau HP. Katanya biar kayak kopi 80 ribu. Biar mindset dapet bro. Lu bilang 22 tahun tapi mengalaman lu. Ngalahin yang 50 tahun. Oke. Mungkin orang light gue anak kecil 22 tahun. Tapi yang gue udah liat di dunia ini. Mungkin ada beberapa hal yang gue udah liat. Yang bahkan orang 50 tahun tuh belum liat. Nah apa itu? Bro. Ini dua pertanyaan terakhir nih. Kasih tips. Kayak gimana supaya bisa kaya di usia muda. Kasih tips ya buat kayak. Lu ngerti empat leverage di hidup ini. Satu leverage. Waktu orang. Capital orang. Media. Dan coding. Lu bisa ngerti empat ini lu jadi kaya. Tanya dokter Richard.